Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan Pirman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Jesaya 25 ayat 4 Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya perlindungan terhadap angin ribut naungan terhadap panas terik sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin Sobat Kairos setiap jalan hidup manusia berbeda-beda kita tidak sama ada orang yang bernasib baik karirnya sukses uang banyak semua kebutuhan bisa dengan mudah terpenuhi sementara yang lain hidupnya susah bahkan untuk sekadar mendapatkan makanan saja pun harus bekerja keras saban hari apalagi untuk memenuhi kebutuhan yang lain harus pinjam sana pinjam sini gali lubang tutup lubang namun demikian realitas hidup menunjukkan bahwa setiap kita siapapun dia kaya atau miskin pejabat atau rakyat biasa pastilah punya masalah dan pergumulan masing-masing pada satu bidang kehidupan mungkin kita tidak ada masalah tapi pada bidang yang lain kita mengalami banyak pergumulan kadang tidak selalu terucap dengan kata-kata atau terlihat jelas dalam penampilan luar tapi jauh direlung hati terdapat jerit pilu yang membuat kita sedih dan menangis lalu bila terjadi hal pahit yang seperti ini kepada siapakah kita mengadu siapakah yang bersedia menjadi sahabat dengan kita pada saat menderita orang batak berkata kudang dodongan mekel alai otik dodongan tangis banyak teman saat bersuka cita tapi sedikit teman saat berduka cita bila kita memiliki banyak harta badan sehat pekerjaan sukses kita pun akan memiliki banyak sahabat sobat karos sebaliknya bila kita tak berpunyai apa-apa sangat sedikitlah yang mau bersedia menjadi sahabat kita padahal menurut Yesus sahabat sesungguhnya ialah orang yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya itulah yang Yesus buktikan sehingga bersedia menderita dan menyerahkan nyawanya bagi penebusan jiwa kita orang-orang berdosa ini Tuhan Yesus adalah penyataan diri ala Bapak yang turut menderita dengan kita umatnya yang menderita tapi bukan hanya teman menderita ala itu juga adalah tempat pengungsian bagi orang-orang lemah dan miskin sebagaimana diberitakan Nabi Yesaya dalam nasi ini orang-orang lemah dan miskin yang disebutkan di sini adalah para korban dari penguasa yang menindas dan juga sistem ekonomi yang tidak adil bukan karena sedikit roti dibagi banyak orang sehingga tidak cukup melainkan karena ada sedikit orang mengambil terlalu banyak baginya sehingga masyarakat kecil tidak mendapatkan bagian pada keadaan seperti itulah ala pro kepada orang-orang lemah dan menegur keras para penguasa somo bagi orang yang lemah dan miskin ala menjadi tempat pengungsian yang melindungi yang meredakan angin ribut yaitu segala problem yang melanda perahu hidup keluarga umatnya Tuhan juga menaungi dari panas terik yaitu situasi krisis yang mengancam sehingga umatnya memperoleh ketenangan sebab Allah telah menjamin keberlangsungan hidup umatnya dengan aman itulah juga berita kabar baik yang disampaikan Yesus Kristus yang lapar diberi makan yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan yang berduka dihiburkannya dan kepada semua yang menderita diberitahukan tahun ramah Tuhan telah datang karena itu buanglah segala kekhawatiran sebab jaminan hidup kita bukan tergantung pada sedikit atau banyak yang kita miliki melainkan pada pemeliharaan Tuhan amin selamat beraktifitas Sobat Kairos Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.